Gas air mata disebut-sebut sebagai alasan utama banyaknya korban berjatuhan di Stadion Kanjuruhan, Malang, dalam lega arema FC versus Persebaya Surabaya. Padahal, gas air mata sangat diharamkan di dunia sepak bola lantaran FIFA sudah melarang penggunaan benda tersebut. Penggunaan gas air mata yang dilakukan petugas keamanan jelas telah melanggar aturan FIFA. Dalam aturan FIFA soal pengamanan dan keamanan stadion alias FIFA Stadium Safety and Security Regulations, tertuang poin penggunaan gas air mata dilarang. Tertulis bahwa gas air mata tidak boleh dipakai. Senjata api atau gas pengendali masa, gas air mata, tidak diboleh dibawa atau digunakan, bunyi pasal 19B di aturan FIFA soal pengamanan dan keamanan stadion, lalu, imbas dari lemparan gas air mata itu pun membuat para penonton di tribun menjadi panik karena membuat mata perih. Situasi pun semakin kacau karena mereka berusaha untuk mencari jalan keluar dengan berdesak-desakan. Akibat peristiwa tersebut pihak PSSI dan kepolisian menjadi pihak yang sangat bertanggung jawab akibat meninggalnya para supporter pada laga derby jatim. Menurut laporan terakhir jumlah supporter yang meninggal berjumlah 127 orang. Ini merupakan peristiwa kelam bagi sepak bola dunia khususnya Indonesia. Hal ini akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Semoga saja sanksi FIFA tidak turun kepada Indonesia di saat sepak bola tim Nas kita sedang mengalami peningkatan. Dan semoga saja penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia usia 20 tahun depan tidak dibatalkan oleh FIFA. Terima kasih. Terima kasih.